Intro Aku yakin tutorial ini bakal disukai para afiliate kreator maupun jurakan toko online, khususnya yang jualan produk baju. Karena di tutorial ini, aku akan share cara membuat konten video produk afiliate, khususnya produk baju, menggunakan fitur terbaru dari Kling AI. Fitur ini bisa bikin seorang model ganteng ala opa korea kayak gini, memakai baju yang kita jual. Hanya dengan model foto baju aja, yang bisa kita foto sendiri maupun ambil dari sosmed atau marketplace. Tinggal upload foto model yang udah kita buat, lalu upload juga foto bajunya, kemudian tekan generate, dan hasilnya seperti ini. Nanti aku akan jelaskan juga tahapannya dari awal, mulai dari cara generate gambar modelnya, mau model orang korea, bule eropa, blasteran cindo, atau bahkan orang arab. Kemudian dilanjutkan ke tahap memakaikan baju ke model itu, sampai akhirnya kita hidupkan gambar modelnya jadi sebuah video. Di tahap pertama aku langsung masuk ke Leonardo untuk bikin gambar model yang akan kita pakaikan baju. Di sini aku pakai Leonardo karena kebetulan langganannya emang Leonardo ya. Kalau teman-teman sudah terbiasa pakai tools image generation yang lain, teman-teman bisa pakai juga. Kita langsung masuk ke image creation, dan di sini aku mau pakai fitur terbaru dari Leonardo, yaitu flow state. Fitur ini bisa memudahkan kita dalam membuat gambar ya, karena settingannya lebih serhana. Nah di sini kita bisa langsung setting aja di bagian vibe, karena ini foto model, jadi aku pakai stock foto. Untuk lightingnya pakai yang soft light, dan untuk shot type-nya pakai yang elegan aja. Lalu untuk color time kita pakai yang... Untuk resolusi kita pakai yang mobile, karena kita mau bikin video vertikal ya. Selanjutnya aku langsung coba pakai prom sederhana ini, bikin prom sendiri. Full body portrait of young handsome Korean man model wearing a white t-shirt and light cream chino pants in a photography studio. Langsung kita generate, dan hasilnya seperti ini. Nah waktu aku bikin video ini, Leonardo flow state ini, dia fiturnya masih gratis ya. Jadi sekali generate, dia langsung generate banyak sekali. Kita tinggal cari aja yang paling bagus. Tapi di sini aku mau ganti dulu ya. Di sini promnya aku mau ganti model ini pakai singlet, supaya badannya kelihatan lebih minimalis. Nah di sini aku ganti promnya jadi singlet, dan hasilnya seperti ini. Kita bisa pilih aja yang bagus, lalu kita download. Kita bisa scroll ke bawah. Dan di sini aku minta CGPT untuk bikinin prom, supaya background dari model ini berubah ya, jadi motif serat kayu. Aku minta juga CGPT untuk bikinin 5 background lain yang cocok sama model. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita generate aja. Nah ini hasil dari CGPT. Kita langsung copy dan bawa ke image generation. Kita langsung coba generate. Pastikan settingannya sama semua. Dan hasilnya seperti ini, sesuai permintaan kita. Backgroundnya ganti ke motif kayu. Kita tinggal pilih aja mana yang paling bagus, lalu kita download. Selanjutnya aku mau mengubah lagi prom ini, supaya menghasilkan pose dari model yang lebih dinamis ya. Kita bikin modelnya lebih terlihat posenya bermacam-macam. Nah kira-kira promnya seperti ini ya. Dan hasilnya dari CGPT seperti ini. Kita langsung aja bawa ke image generation. Kita pastikan, pastikan semua settingannya sama. Hasilnya seperti ini. Kita bisa cari yang mana paling bagus, lalu kita download. Nah selanjutnya disini aku mau minta tolong CGPT untuk mengubah wajah dari modelnya menjadi wajah pria Eropa. Nah disini di promnya aku tulis, aku minta pria Eropa dengan rambut coklat keriting. Dan celana cinonya aku ganti warna hitam. Kira-kira promnya seperti ini. Nah kita lihat hasilnya dari CGPT seperti apa. Nah kalau udah dapet hasilnya, kita langsung bawa ke Leonardo untuk bikin gambar modelnya. Dan hasilnya seperti ini. Kita pilih aja yang paling bagus, lalu kita download. Kita bikin juga untuk yang pose bervariasinya. Supaya kita bisa dapet banyak style variasi pose dari model. Jadinya seperti ini. Tetap akan menghasilkan gambar yang ngaco juga. Tapi kita bisa pilih yang terbaik dari semuanya ya. Nah selanjutnya disini aku mau mengubah promnya. Supaya model ini terlihat full body. Jadi kita kasih detail seperti sepatunya pakai apa. Disini aku mau pakai sepatu Oxford warna hitam. Nah disini CGPT bisa bikinin. Lalu kita bawa lagi ke image creation. Kita generate lagi hasilnya seperti ini. Nah mayoritas hasilnya sudah full body ya. Dan disini sudah kelihatan sepatunya. Nah selanjutnya kita akan ubah wajah dari sang model menjadi orang Arab. Kita suruh CGPT untuk mengubah promnya. Hasilnya seperti ini. Kita bawa ke image generation. Kemudian kita generate. Nah kita tinggal pilih mana yang paling bagus. Lalu kita download. Selanjutnya aku akan minta bantuan CGPT untuk mengubah wajahnya menjadi plasteran cindo. Promnya seperti ini. Kita coba generate. Dan hasilnya seperti ini ya. Wuh, keren. Selanjutnya aku jelaskan cara untuk mendapatkan foto baju. Dan ini aku ambil dari marketplace. Sebuah brand baju pria. Dan disini ada di marketplace Shopee. Kita bisa langsung masuk ke salah satu link produknya. Kita cukup cari yang tampak depan dari bajunya saja ya. Nah kita bisa pakai baju yang polos seperti ini atau yang sudah dipakai sama model. Lalu kita download aja caranya. Tinggal klik kanan di gambar lalu kita save image. Karena disini aku mau bikin banyak variasi model baju. Jadi aku langsung download semuanya. Foto tampak depan baju masing-masing. Selanjutnya kita sudah sampai di tahap memakaikan baju ke model yang sudah kita buat. Disini aku pakai Kling AI di fitur virtual try on. Fitur ini masih lumayan baru. Dan bisa dipakai gratis dengan memanfaatkan bonus kredit gratisan dari Kling. Tapi sebelum aku masuk ke tahap virtual try on ini. Aku mau jelaskan sedikit kendala yang mungkin akan kalian hadapi juga. Ketika kalian memakai Kling virtual try on ini. Menggunakan baju-baju yang didownload dari Shopee. Seperti yang cara sebelumnya yang sudah aku jelaskan. Jadi kendalanya adalah ketika kita akan mengupload gambar bajunya. Disini tidak akan terbaca oleh Kling. Karena tipe file dari hasil download di Shopee ini itu formatnya WP. Sedangkan yang dibutuhkan di Kling itu PNG atau GPG. Jadi kita butuh mengubah file WP ini menjadi GPG atau PNG. Dan disini aku ada tip sederhana untuk mengubah filenya. Aku pakai software Paint dari Windows. Kita buka saja. Klik kanan di gambar. Lalu pilih edit with paint. Setelah terbuka seperti ini kita langsung save lagi saja gambarnya. Dan disini dia akan langsung berubah jadi PNG. Kita langsung save. Nah dia disini akan berubah jadi PNG formatnya. Nah kita coba upload lagi melalui Kling. Dan disini sudah terbaca. Dan kita bisa lanjut ke proses memakaikan baju ke modelnya. Kita mulai proses memakaikan baju di model di fitur Kling AI virtual try on ini. Pertama kita upload gambar model yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita upload baju yang sudah kita download dari marketplace. Untuk bajunya yang penting terlihat tampak depannya seperti ini. Entah itu mau cuma gambar baju atau sudah dipakai model. Itu tidak masalah. Nanti dia sendiri yang akan mendeteksi bagian-bagian bajunya seperti ini. Lalu kita generate. Satu kali generate adalah lima kredit. Dan hasilnya jadi seperti ini. Kita coba lagi pakai model lainnya. Dan kita upload juga model baju yang lainnya. Pastikan disini number of outputnya satu saja. Karena kalau dua mubazir ya. Karena aku pakai yang gratisan juga. Mending cuma satu saja. Dan hasilnya menurutku walaupun cuma satu kali generate. Itu juga dapat yang bagus juga gambarnya. Jadi kita tidak perlu lebih dari satu. Supaya bisa menghemat kredit disini. Hasilnya seperti ini. Kita coba pakai model lainnya. Dengan model baju yang lainnya lagi. Hasilnya seperti ini. Walaupun modelnya dengan pose yang bernacam-macam. Hasilnya tetap bagus ya. Dan disini kalau teman-teman perhatikan. Kalau kita pakai gratisan di Kling. Itu akan ada watermark ya pastinya. Nah disini aku mau share tips untuk menghilangkan watermark bawaan dari Kling ini ya. Aku coba searching di Google. AI Object Remover. Lalu ketemu website dari photo room ini. Kita coba pakai. Disini kita tinggal select picture. Lalu kita pilih foto model yang tadi ada watermarknya. Kemudian kita sesuaikan ukuran brushnya. Lalu kita brush di bagian yang mau kita hilangkan watermarknya. Dan hasilnya langsung hilang ya. Hasilnya cukup bagus. Dari sebelumnya seperti ini. Sekarang sudah jadi seperti ini. Nah disini kita sudah sampai di tahap menggerakkan modelnya yang sudah kita pakaikan baju yang mau kita pasarkan ya. Disini kalau teman-teman sudah langganan Kling. Teman-teman bisa langsung menggerakkan gambar ini langsung melalui Kling ini. Karena di Kling ini dia juga bisa menggerakkan gambar menjadi sebuah video. Nah disini ada tombolnya Bring to Live. Itu teman-teman bisa langsung klik tombol itu lalu gambar ini akan diubah menjadi video. Tapi disini karena aku tidak langganan Kling dan kebetulan langganannya di runway maka aku bawa gambarnya ke runway aja. Yang penting kita tadi cuma butuh fitur Kling Virtual Try On untuk memakaikan baju kepada modelnya. Nah disini aku pakai runway. Aku langsung upload gambar modelnya. Kemudian aku kasih ROM biasa, Natural Movement. Lalu kita generate hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang kita coba pakai model yang lainnya lagi. Dan kita ubah sedikit ROMnya. Supaya ada sedikit pergerakan di badannya berputar. ROMnya seperti ini. Hasilnya jadi seperti ini. Nah kita coba lagi pakai ROM yang lain. Supaya gerakan modelnya lebih dinamis. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang kita coba lagi di model lainnya berwajah Arab ini ya. Nah kemudian kita coba pakai ROM supaya dia seperti joget gitu ya. Dan hasilnya kayak gini. Ini kalau dilihat-lihat gak jadi Arab ini. Malah jadi India ini. Untuk list ROMnya kira-kira seperti ini. Yang sudah aku coba-coba dalam pembuatan video ini. Teman-teman bisa coba juga pakai ROM ini. Selanjutnya disini aku kasih tahu cara untuk mendapatkan musik background yang bagus. Kita bisa pakai Pixabay karena disini gratis. Disini ada banyak sekali pilihan musik-musik yang bisa kita jadikan background. Kita bisa juga search sesuai kata kunci yang kita inginkan. Disini aku coba pakai kata kunci upbeat. Dan disini ada banyak sekali hasilnya. Teman-teman bisa sesuaikan sama kebutuhan. Bisa diputar dulu. Kalau udah cocok bisa langsung download. Dan kalau butuh lisensinya. Teman-teman juga bisa download juga di Pixabay ini. Video modelnya udah. Musiknya udah. Kita tinggal susun di CapCut. Untuk jadi video yang bagus. Nah disini aku tunjukin. Cara aku ngedit kemarin. Aku pakai fitur ini. Ada di CapCut ada fitur Mark Beats. Nah disini dia bisa menandai ketukan dari lagu tersebut. Nah jadi disini aku ngepasin potongan-potongan gambarnya. Itu sesuai ketukan musiknya. Ya ini selera juga sih. Selera masing-masing. Cara ngeditnya seperti apa. Teman-teman pasti banyak yang lebih paham untuk cara mengedit video di CapCut. Nah disini kita tinggal tambahin tulisan. Misalkan seperti ini. Ini tulisan brandnya. Dan ini judul videonya. Kemudian kita kasih logo brandnya. Di sebelah atas misalnya. Kayak gini. Udah tinggal gini aja sih. Kita tinggal sesuaikan dengan background musiknya. Dan disini di bagian akhir aku bikin semacam kolase. Nah kolase ini bikinnya tinggal di masking aja. Pakai fitur Mesh. Disini ada Mesh. Nah disini kita bisa pakai rectangle. Lalu kita sesuaikan. Kita potong di bagian wajahnya aja. Lalu kita susun-susun gini. Ini untuk variasi aja sih. Teman-teman bisa bebas tentukan style cara mengedit videonya. Aku yakin tutorial ini sangat bermanfaat. Terutama buat para seller affiliate. Yang biasanya gak pegang produknya secara langsung. Hanya jualan lewat konten video. Atau bisa juga buat para penjual di toko online. Yang mau menghemat biaya produksi video model. Untuk produk bajunya. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Kalau kalian suka dengan video ini. Buat teman-teman yang mau pengen tanya-tanya lebih lanjut. Atau pengen diskusi bareng. Dengan para pecinta AI. Kalian bisa langsung gabung ke grup telegram. Linknya aku kasih di deskripsi. Disana ada banyak sekali para pegiat AI. Dan setiap hari kita bisa diskusi. Menambah wawasan tentang AI. Jadi buruan gabung aja gratis. Gak ada biaya. Sampai jumpa di video selanjutnya.